assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat buat sobat diamondback semuanya konten ini menjawab pertanyaan dari bang zaki Ahmad pertanyaannya kang mohon direview cara membuka sprocket dong kang masih nyubi nih makasih kang oke terima kasih juga bang zaki Ahmad sama-sama nih saya juga nyubi juga dan disini kita akan sama-sama belajar oke langsung saja kita review untuk alat-alat yang perlu kita siapkan diantaranya adalah kunci penahan sprocket harganya sekitar 85.000 dan selanjutnya kita siapkan engkol ukuran 24 dan yang terakhir kunci triwil pembuka sprocket untuk harganya kisaran antara 30.000 sebelum kita masukkan kunci triwilnya kita buka di bagian quick release nya dulu setelah terbuka masukkan kunci triwilnya seperti ini kita masukkan di bagian sprocket sprocketnya kunci triwil ini akan kita putar ke kiri untuk membukanya dan untuk cara kerja dari sprocket ini jika kita putar ke kiri sprocket akan ikut berputar jadi kita memerlukan alat untuk menahan sprocket kita pasang seperti ini untuk alat penahan sprocketnya setelah itu kita buka dengan kunci dengan nomor 24 putar ke kiri dan untuk kunci penahan sprocketnya kita tarik berlawanan dengan arah dari engkol 24 tadi ya sudah terlepas seperti ini jadi pengunci dari sprocketnya sudah terbuka gear nomor satu dan duanya juga sudah terbuka lalu kita tarik luar bagian sprocketnya dari freehubnya pada bagian kaset body di freehub ini ada alur untuk memasukkan sprocket disini ada alur jadi semua rata alurnya dengan lebar yang sama hanya ada satu yang paling kecil bisa dilihat coba seperti ini ada ada satu yang paling kecil dari bagian yang lainnya alur yang ada pada kaset body ini digunakan sebagai penyesuaian pada saat kita memasang sprocket nantinya selanjutnya kita lihat di bagian sprocket juga memiliki alur yang sama jadi alurnya juga sama dengan yang ada pada kaset body semua lebar berukuran sama hanya ada satu yang berbeda dengan ukuran yang kecil ya bisa dilihat ini sama semuanya dan ini ada satu bagian yang kecil ini sobataman baik bisa lihat alur ini digunakan untuk penyesuaian pada saat kita memasukkan sprocket ke kaset body kita lihat dari bagian belakang juga sama ada alur yang kecil ada satu alur yang kecil yang nantinya digunakan sebagai penyesuaian pada saat kita memasukkan ke kaset body kita lihat lagi di bagian kaset body nya ya seperti ini semua besar dan ada satu alur yang kecil kita lanjut untuk pemasangan sprocketnya ikuti sesuai dengan alur jadi jika di sprocket ada alur yang kecil kita masukkan sesuai dengan kaset body ada alur yang kecil juga seperti ini sobatdemonback ya bisa terlihat di video seperti ini jadi semua ada besar semuanya hanya satu yang kecil satu alur yang kecil jangan sampai salah sobatdemonback seperti ini ya ini ada kelihatan untuk alur yang kecilnya jadi masuk sesuai untuk sprocket yang kecil juga kita masukkan sesuai dengan alurnya dan yang terakhir yang paling kecil juga kita masukkan sesuai dengan alur yang kecil masukkan pada alur kaset body yang kecil juga jika semua sudah terpasang kita kunci dengan tutup pengunci sprocket ya seperti ini lalu kita putar dengan kunci triwil kita masukkan dan kita putar searah jarun jam untuk mengenjangkan kita tidak perlu alat ini lagi karena jika sprocket diputar ke kanan dia akan tertahan jadi kita cukup menggunakan engkol nomor 24 yang sudah kita siapkan tadi kita putar searah jarun jam sampai betul-betul kencang yep sobatdemonback sudah selesai terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like comment dan share dan juga aktifkan loncengnya agar sobatdemonback bisa terus mengikuti konten-konten terbaru dari demonback channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh